Di sini ada speedometer yang menjadi daya unggulnya si X-Max kali ini Laci yang sebelah kiri harus dibuka dari sini, karena di sini ada power outlet Cuman, entah kenapa di bagian suspensi itu belum pakai tabung Halo Bro and Sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Halo semuanya Kembali bersama aku Manik di 3835 Ini kita lagi di DDS Bali ya, ini akan ada regional touring bersama rekan-rekan media Indonesia Ini kamu hitung sendiri ya berapa ada X-Max ya Semuanya satu tipe X-Max dan yang ini adalah warna hitam yang akan kita pergunakan untuk touring Jadi kita akan touring pakai X-Max Tapi sebelum itu ya kita review sedikit seperti apa sih X-Max yang baru ini Info sedikit teman-teman, di channel ini kamu bisa lihat ragam modif, ragam info terkini dunia otomotif dan ragam lifestyle Kamu bisa lihat-lihat di daftar video kita sebelumnya Oke kita opening dulu Oke teman-teman ini adalah X-Max generasi kedua Dimana motor ini sudah banyak pengembangan, sudah banyak upgrade Khususnya dari sisi handling kemudian teknologinya Plus ada juga GPS yang memang benar-benar gokil Dimana kamu sudah bisa terkoneksi ke Garmin Seperti itu Kita kulik dulu dari penampakan luarnya ya teman-teman ya Jadi secara looks Gen X-Max itu gak berubah Gen X-Maxnya masih utuh banget Dimana depannya, belakangnya, sampingnya itu masih utuh Dan yang berubah hanya desain velg berubah ya teman-teman Warnanya gold Desainnya juga ala-ala running-running gitu ya Banyak model kayak gini sekarang Kemudian kisi-kisi air radiatornya juga berubah Suspensinya tetap menjadi unggulan ya Ini full sampai kesini suspensinya Jadi suspensi X-Max memang terbaik di kelasnya Masih panjang, gravelnya masih tinggi banget yang depan Kemudian sparkboard depan berubah tampilannya sedikit Lalu yang paling mencolok adalah lampu depan coy Lampu depannya kini memang X-series banget Dimana ini ada LED Dan lampu sennya pindah kesini Oke dulu kan lampu sennya kalau gak salah disini ya Itu agak susah terlihat menurut survei Dan sekarang dipindah ke atas kayak gini Lanjut ke windshield Windshieldnya desainnya mirip kayak yang dulu Cuman di bagian sininya beda sedikit Dan ini belum bisa dinaik turunkan secara manual Jadi kalau kamu pengen yang pendek Ya harus beli Beli yang pendek kayak gitu Selebihnya di depan ini looksnya makin segar ya Kalau menurut aku pribadi makin segar Dan apa ya Tampilan disini itu lebih ke sport Dan lebih runcing-runcing gitu dah Oke lanjut ke tengah sekarang Disini yang banyak berubah coy Disini ada speedometer yang menjadi daya unggulnya si X-Max kali ini Speedometernya mungkin akan aku ulas di video lainnya Ini cuman sedikit aja informasinya Ada dua Yang pertama adalah kecepatan Dan indikator bahan bakar Serta jarak tempuh Itu yang simple yang atas ya Yang bawah ini yang banyak banget informasinya Disini ada kontrolnya disebelah sini Nah ini banyak banget coy Informasi yang bisa kita ambil Nah ini ada musik Ada setting Odometer Trip Dan macam-macam lah Nanti kita pulas Kulik Di video lainnya Oke sebelah kanan dulu Ada lampu asat Ada Engine Start Stop Ada engine cut juga Disini Mantap Terus di bagian kiri Ada lampu jauh Lampu dekat Pass beam Ini mantap banget Ada pass beam Ini kita back dulu ya Oh traction control off Mantap Terus kita back dulu lah Back 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 Oke kita back ya Ada normal ya Nah disini ya teman-teman Ada lampu sen Dan klakson Untuk master ram Coba kita lihat dulu Master ram nya Mirip R25 Mirip R25 ya Oke master ram Dual piston Dari Yamaha tentunya Terus ini udah ABS Oke Lalu kita ke Bagian Jok Jok Nah ini Jok nya Gak banyak berubah Dari sisi tampilan Tapi dari sisi Kualitas Gininya Kulitnya Ini agak kasar Disini agak kayak Blue Drew gitu men Ini rawan Ini rawan basah sih Rawan basah sih Cuman Gak Gak langsung Jeplek basah Nyerap air kayak gitu Ini rawan basah Oh kayak gitu kan ya Udah Tinggal dilap Kayaknya bisa kering Oke Tapi jangan juga Kamu hujan-hujanan Kalau hujan-hujanan sih Kayaknya jeplek banget Ini basahnya harus dikeringin Oke Untuk logo X-Max nya Disini warna gold Identik dengan warna velg Kemudian mesin Mesin sih kayaknya Gak ada banyak berubah ya Gak ada banyak berubah Dari si Generasi pertama Cuman Entah kenapa Di bagian Suspensi Itu belum Pakai tabung Mungkin untuk mengejar Harga jual atau bagaimana Tapi harusnya sih Ada Paket Yang lebih tinggi ya Tapi Kalau menurut aku pribadi Owner X-Max Pastinya udah Pilih Suspensi yang Aftermarket Yang lebih Nampol Kayak Ohlins Dan lain-lain lah ya Oke deh Oke teman-teman Ini ya Yang agak sedikit Janggal dikit Tapi sebenarnya Gak begitu Berpengaruh Bagian bawah itu ya Itu kelihatan banget Rangka-rangkanya Entah kenapa Gak ada Semacam penutup Gitu biar lebih Elegan Tapi Menurut Teman-teman juga Ada yang ngeliat Jika Jika di bagian bawah ini Dongkraknya itu lebih pendek Dongkrak standar 2 nya Maksudnya ya Lebih pendek Standar 1 juga lebih pendek Entah Tapi kita gak ngukur secara pasti Itu berapa Ukurannya Yang jelas itu kelihatannya lebih pendek aja Terus satu lagi Bagian ini Ternyata ini lebih gede coy Lebih gede dari generasi sebelumnya Ini punyanya Global yang ukurannya 300 cc Kayak gitu Ini Gokil banget Terus ke belakang Ke belakang Nah ini dia Lampu belakangnya ini Menjadi nilai tambah Tersendiri Memang identik dengan yang lama ya teman-teman Cuman Ada beberapa perbedaan lah ya Disini ada lampu sen Semuanya LED Nanti nyalanya aku cantumin Di slide nya Kemudian Disini masih gen X-Max banget Dan sini ada Emboss Yamaha yang benar-benar kuat Elegant Lux nya Dari sisi kenalpot Gak banyak berubah ya teman-teman Gak banyak berubah kenalpot nya Masih identik dengan yang lama Gede banget Dan ini udah standar Eropa Untuk Output nya Seperti itu Oke sekarang mungkin kita lihat di bagian sini ya Bagian Oh iya ini kita buka Buka dulu Bensin nya ada disini Oke Untuk kapasitas nya kamu cek deskripsi ya Buka jok Buka jok disini teman-teman Jok nya seberapa luas Kita lihat ya Jok nya cuy Untuk mandiin bayi bisa Oke Lalu kita coba Ini apa ya Lead Oh ini buka disini Jadi untuk Laci yang sebelah kiri Harus dibuka dari sini Karena disini ada power outlet Yang sudah Eh yang belum USB coy Belum USB masih Perlu converter Mungkin ini untuk anak-anak touring Yang buat bisa nyalain rokok kali ya Sedangkan untuk yang kanan ini Bisa dengan mudah Tanpa harus Oh dari kunci Kayak gitu Oke Itu dulu ya teman-teman First impression kita kepada New X-Max Jika ada pertanyaan Tulis di kolom komentar Nanti aku tanyakan ke pihak Yamaha Satu lagi Yang belum kelewat ini Ukuran ban Ukuran ban depan adalah Seratus C dari sini Ukuran ban depan dari download Ukurannya Seratus dua puluh per tujuh puluh ring lima belas ya Ban depan Sedangkan Ukuran ban belakangnya adalah Kita lihat dari sini Dari download juga Ban belakang ukurannya Adalah Sebentar 140 Per tujuh puluh ring lima belas Jadi Ban belakang Kama depan Beda Yang depan lima belas Yang belakang empat belas Seperti itu Abang Terima kasih.